Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik saya kali ini adalah 3 ketakutan manusia kenapa tidak action. Baik, saat ini saya berada di lokasi alun-alun kota Bojonegoro. Di belakang saya ada Watu Semar. Sebuah batu yang ditemukan di daerah kota Bojonegoro dan sekarang diabadikan di alun-alun. Senang sekali, saya senang sekali keliling Indonesia karena Indonesia sangat luar biasa. Baik, saya kembali pada topik saya yaitu mengapa manusia itu punya ketakutan dalam mereka melakukan action atau tindakan. Nah ketakutan yang pertama adalah mereka itu takut akan yang namanya kehilangan. Takut kehilangan. Nah, jadi maksudnya takut kehilangan apa? Seperti kayak saya dulu. Kenapa waktu saya merintis bisnis saya 20 tahun yang lalu, banyak teman-teman saya mereka itu takut kehilangan temannya. Mereka takut kehilangan kesenangannya. Ya karena anak-anak muda kan pada umumnya kan masih pikir sekolah, main-main, santai-santai. Belum ada tanggung jawab dalam hidup mereka. Mereka merasa dalam hidupnya tidak perlu ada tanggung jawab yang lebih. Karena tanggung jawab saya sudah disediakan oleh orang tua. Tapi beda dengan kondisi saya. Anda harus baca buku saya Badai Pasti Berlalu. Di situ Anda sudah melihat dengan jelas bagaimana kisah hidup saya. Kenapa usia muda saya, saya melakukan berbisnis. Nah itu sangat berbeda dengan anak-anak muda di perkotaan pada umumnya. Saya tidak mungkin takut kehilangan. Kenapa? Karena kalau saya tidak berbisnis, maka saya akan hilang sebenarnya. Saya tidak punya apa-apa. Tapi kalau Anda hari ini mau memulai berbisnis sejak dini, Anda kenapa harus takut kehilangan? Takut kehilangan temankah? Takut kehilangan masa mudakah? Takut kehilangan pasangan hidupkah? Takut kehilangan support dari apapun lah? Atau Anda takut kehilangan kesenangan masa muda? Apapun itu kehilangan. Atau mungkin kalau hari ini Anda sebagai seorang karyawan pengen mulai berbisnis, Anda takut kehilangan gaji lah. Anda takut kehilangan keamanan lah, kepastian lah. Sehingga Anda betul-betul merasa hidup Anda takut kehilangan. Nah ini yang membuat Anda takut untuk melangkah. Jadi kalau Anda bisa menghilangkan rasa takut ini, niscaya Anda tidak akan takut melangkah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Anda takut akan hukum proses. Memang tidak ada perubahan kalau Anda tidak membuat keputusan. Semua keputusan itu pasti ada perubahan. Tentu pasti berbeda kalau Anda terbiasa jadi karyawan, tiba-tiba Anda jadi pengusaha. Yang biasa punya gaji pasti, sekarang tidak terbiasa, tiba-tiba punya gaji pasti. Nah itu yang membuat Anda takut menghadapi prosesnya. Anda yang sudah terbiasa berangkat pagi, pulang petang, berangkat pagi, pulang petang, sekarang tidak terbiasa, blank. Ya kan? Pekerjaan Anda mungkin sekarang jadi reseller, jadi distributor mungkin. Ya kan? Harus mencari prospek mungkin. Harus mencari pelanggan mungkin. Harus mencari reseller mungkin. Harus mencari distributor mungkin. Harus mencari agen. Itu yang membuat diri Anda dihadapkan dalam dalam tanda kutip ketidakpastian. Sehingga Anda merasa Anda takut menghadapi proses ini. Nah proses ini, kalau Anda tidak takut, Anda sudah set dengan benar, Anda tonton video-video saya yang lain, Anda set dengan benar, misalnya takut menghadapi proses ini bisa Anda atasi. Nah yang ketiga adalah, takut hasil tidak sesuai dengan harapan. Nah inilah ketakutan yang sering dihadapi oleh para orang-orang. Orang yang belum terbiasa dalam dunia bisnis. Ya biasanya mereka harapannya adalah, saya kalau berbisnis bisa 10 kali lipat gaji. Nah itu Anda bisa tonton video saya sebelumnya, kapan waktu yang tepat untuk resign. Tetapi ternyata harapannya seperti itu. Tapi kenyataannya beda. Hasilnya lain. Sehingga hasilnya tidak sesuai. Akhirnya itu yang membuat Anda terus tidak bisa melangkah. Akhirnya seumur hidup, Anda tidak pernah menjadi seorang pengusaha. Karena Anda dikendalikan oleh rasa takut itu tadi. Nanti kalau begini bagaimana? Nanti kalau begitu bagaimana? Nanti kalau tidak pasti bagaimana? Jadi sebelum melangkah, sudah ada ribuan halangan di depan Anda. Sudah ada ribuan ketakutan di depan Anda. Itu yang membuat Anda takut melangkah. Niscaya Anda tonton video-video yang lain, sehingga putuskan kalau Anda benar-benar ingin melangkah, niscaya hidup Anda akan ada perubahan. Bila video ini dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bisa berbagi pada teman-teman Anda. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik saya kali ini adalah bagaimana mengubah ketakutan menjadi sebuah geberanian.